Badan Pemadam Kebakaran Kota Sambas membagikan paket telur secara gratis bagi warga Prasecehtera di Kecamatan Sambas. Paket telur ini dibagikan sebanyak 1,6 ton bagi seribu warga yang Prasecehtera. Paket telur ini merupakan bantuan dari Dewan Pengurus Gemah Budi Pontianak yang dibagikan petugas BPK Kota Sambas bagi warga Prasecehtera. Petugas BPK juga membagikan langsung ke rumah-rumah warga Prasecehtera untuk mengambil paket ini bagi warga yang tidak mempunyai kendaraan ataupun yang sudah lanjut usia. Ketua Badan Pemadam Kebakaran Kota Sambas, Yaakob Pujana mengatakan, Bantuan paket telur gratis yang dilaksanakan di Kelenteng Sambang Jaya ini merupakan hari kedua kerjasama antara pengurus BPK Kota Sambas dan pengurus Yayasan Sambas Bumi Jaya. Sebelumnya paket telur ini sudah diseluruhkan di empat desa yang ada di Kecamatan Sambas. Yaakob yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Sambas ini berharap, dengan bantuan paket telur gratis ini dapat meringankan warga Prasecehtera akibat kenaikan BBM. Kegiatan hari ini adalah pembagian telur untuk masyarakat atau warga kita yang Prasecehtera, di mana telur-telur ini adalah sumbang atau bantuan dari Dewan Pengurus Daerah Gemabudi, Pontianak. Hampir seribu paket. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari kedua, di mana kami pusatkan di Yayasan Sambas Bumi Jaya berlokasi di Kelenteng Sambang Jaya. Kemarin kami sudah distribusikan ke empat lokasi yang agak jauh dari Kota Sambas. Kami hantar langsung, kumpulkan satu tempat, yaitu di Desa Sungai Rambah, kemudian juga di Perbetah, di Simpang, dan juga di Sabok. Jadi hari ini sisa sekitar 700-an, kita kumpulkan di sini dengan mekanisme atau pola, masyarakat kurang mampu atau Prasecehtera kita kasihkan kupon. Jadi mereka mewakupon hari ini untuk menerima telur tersebut. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sebagai pengurus juga dari Badan Pengurus Kebakaran yang bekerjasama dengan Yayasan Sambas Bumi Jaya, menyalurkan bantuan dari Gemabudi, Pontianak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebetulan dari Dewan Pengurus Daerah Gemabudi, Pontianak yang telah menitipkan atau meminta kami menyeluruhkan telur-telur untuk masyarakat prasejahtera. Warga prasejahtera yang menerima bantuan paket telur gratis ini mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Gemabudi, Pontianak, dan BPK Kota Sambas. Itulah menyeluruhkan bantuan dan sedikit banyak meringankan beban mereka atas kenaikan bahan kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM. CSMTV madahkannya.